Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya. Sikap hidup kita yang benar dapat memberi pengaruh yang positif bagi lingkungan kita khususnya sebagai kesaksian hidup kita yang dapat justru berakibat keselamatan bagi jiwa-jiwa karena ada pepatah yang berkata keberadaanmu akan berbicara begitu keras sehingga melebih apa yang kau katakan. Sehingga perkataan-perkataan kesaksian tidak sekuat kehidupan yang menjadi saksi Tuhan. Nah, seringkali kita justru menjadi batu sandungan karena ngomong kita tentang Tuhan. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan kita jauh dari kebenaran. Jauh dari firman Tuhan. Sehingga itu menjadi bahan tertawan orang. Nah, sikap bagaimana sih yang dapat mendatangkan pengaruh yang positif bahkan dapat berakibat keselamatan jiwa-jiwa? Yang pertama saya pelajari yaitu sikap yang tidak takut dan tidak khawatir. Karena memang dunia ini adalah dunia yang menakutkan. Dunia ini memang dunia yang mendatangkan kekhawatiran. Nah, waktu hidup kita tidak pernah gentar, tidak takut, tidak khawatir. Ada tantangan bagaimanapun kita tetap tenang. Maka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan itu cukup menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga orang dapat berkata sungguh, Yesus hidup di dalam dia. Bayangkan di tantangan-tantangan berat dalam hidupnya. Tidak pernah dia takut dan tidak pernah dia khawatir. Haleluya. Yang kedua, sikap yang bagaimana yang dapat mendatangkan pengaruh yang positif. Yang kedua, yaitu sikap yang selalu bersuka cita. Dan bahkan selalu positif. Artinya apa? Hidupnya selalu bersuka cita. Ada masalah apapun bersuka cita. Orang sampai bilang, ya ampun, dia itu di tengah masalah, di tengah kemenangan. Selalu tidak pernah berubah. Hidupnya selalu suka cita. Dan apapun diperadabkan pada dia, kata-katanya positif, pikirannya positif, pandangannya positif. Nah, ini yang diperlukan banyak orang. Ada banyak orang yang selalu pikiran negatif, kata-katanya negatif. Pokoknya selalu tanggapannya negatif untuk apapun. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang bukan hanya tidak takut dan tidak gentar, tidak khawatir, tapi juga selalu bersuka cita. Dan selalu bersikap positif dengan apapun. Dan yang ketiga, saya pelajari sikap yang bagaimana yang dapat mendatangkan pengaruh positif bagi kesaksian hidup kita. yaitu sikap yang mau mengerti orang lain dan mengampuni kesalahan orang. Nah, ini yang seringkali jarang hari-hari ini. Banyak orang ingin dimengerti. Banyak orang ingin memaksakan kehendak. Banyak orang egois. Tetapi tidak mau mengerti orang lain dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Bahkan suami tidak mau mengampuni kesalahan istri. Istri tidak mau mengampuni kesalahan suami. Orang tua tidak mau mengampuni kesalahan anak-anak. Anak-anak tidak mau mengampuni kesalahan orang tua. Padahal yang Tuhan cari adalah orang-orang yang sikapnya mau mengerti orang lain dan dapat mengampuni orang yang bersalah. Dan yang keempat, saya pelajari sikap yang bagaimana yang dapat memberi pengaruh positif bagi kesaksian hidup kita. Yaitu sikap yang rohani dan takut akan Tuhan. Apapun dalam hidup kita, kita tunjukkan bahwa memang kita orang yang takut akan Tuhan. Dan artinya, dalam hal apapun, kita memang menempatkan Tuhan sebagai bagian yang penting dalam hidup kita. Dan itu tidak dibuat-buat. Itu bukan perbuatan munafik. Itu bukan supaya dilihat orang. Tetapi tulus. Memang kita takut sama Tuhan. Memang tulus. Kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Memang tulus. Kita punya sebuah kerinduan besar. Biar bukan kendaku yang jadi. Melainkan kehendakmulah yang terjadi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Dan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang Allahmu adalah Allahku. Nah, kita sedang belajar bagaimana Naomi memberikan sikap hidup yang positif. Sehingga Ruth begitu tertarik dengan Naomi. Bahkan tetap mau berpegang teguh kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Ruth pasal 1, ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Berita firman Tuhan ini baik sekali untuk kita pelajari. Khususnya di tengah dunia, dimana menantu dan mertua hari-hari ini tidak lagi bisa damai. Ini adalah jawaban firman Tuhannya. Ruth pasal 1, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Lihat, sudah aku yang kasih dalam Tuhan Naomi sendiri, tapi dia adalah seorang yang sangat memberi perhatian kepada menantunya. Menantunya, bukan orang egois, bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi bagaimana dia pikirin kepentingan dari menantu-menantunya tersebut. Ayat 9, Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Lihat kasih yang tulus yang Naomi berikan dan berkata kepada tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan seandainya malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Aitnya yang ke-15, berkatlah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana kau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan alam mula alahku, di mana kau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dan engkau, selain daripada maut. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari, Ruth begitu setia dengan Naomi. Pertanyaannya, mengapa Ruth begitu setia? Dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa melihat, bagaimana sikap kesarian Naomi itu, begitu luar biasa. Dari sini kita bisa lihat, kenapa Ruth begitu setia dengan Naomi. Yang pertama, karena Ruth merasa tentram dengan Naomi. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, siapapun kita, kita harus membawa rasa tentram kepada orang-orang sekitar kita. Ada banyak suami yang justru, terus menyakiti hati istrinya. Ada banyak istri-istri, tidak bisa tahan sama suaminya. Ada banyak anak-anak, rasa gelisah, kalau papa sudah pulang. Dan rasa tertekan, kalau papa sudah pulang. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ada pemimpin-pemimpin, kalau dia masuk kantor, aduh, seluruh karyawan merasa begitu tertindas. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi, itu tidak terjadi dengan Naomi. Ada banyak menantu-menantu, hari-hari ini juga rasa tertekan dengan mertuanya. Tetapi, Ruth justru merasa tentram. Dan mertuanya juga dapat memeluk dia. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, biarkan anak-anak sudah tentram dengan saudara. Biarkan menantu sudah tentram dengan saudara. Biarkan suami, sudah istri sudah tentram dengan saudara. Bahkan biarlah orang-orang yang bekerja bersama dengan saudara, tentram dengan saudara. Yang kedua, saya pelajari Ruth merasa ada jalan keluar. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita jangan cuma pikirin diri kita sendiri. Lihat bagaimana Naomi bilang sama Ruth, Ruth, kamu pergi kembali ke orang tuamu, ke keluargamu. Dan kamu cari suami kamu lagi. Biar segala satunya berjalan dengan baik. Lihat, Ruth merasa bersama dengan Naomi, dia menerima jalan keluar. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang cuma memikirkan kepentingan kita sendiri. Tetapi biarlah hidup kita memberi pertolongan buat orang. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita, boleh merasakan ada jalan keluar yang kita bagikan, yang kita berikan. Jadi ingat, Ruth merasa tentram. Yang kedua, Ruth merasa ada jalan keluar. Yang ketiga, Ruth merasa mengenal Tuhan lebih dalam. Karena itu dia bilang, Allah mula adalah Allah ku. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ruth bisa melihat Tuhan lewat hidup keseharian Naomi. Sehingga selanjutnya dia mulai pengen tahu, ingin mengerti. Dan kemudian Naomi menjelaskannya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus bilang, kamu adalah surat terbuka yang dapat dibahas oleh semua orang. Biarlah hidup kita dapat membuat orang-orang di sekitar kita, mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, dan akhirnya, melalui perkataan-perkataan kesaksian kita. Jadi ingat, Ruth merasa tentram. Yang kedua, Ruth merasa ada jalan keluar. Yang ketiga, Ruth merasa mengenal Tuhan lebih dalam. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Ruth merasa dihargai. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dunia modern, orang mulai merasa tidak dihargai hari-hari ini. Orang mulai menghargai uang, orang mulai menghargai pangkat, kedudukan, prestasi, tapi orangnya sendiri tidak dihargai. Artinya, kalau kamu punya uang, saya hargai. Tapi kalau uang sudah tidak, kamu punya lagi, kamu saya tendang. Selama kamu masih punya jabatan, saya hormati. Tapi kalau kamu tidak ada jabatan lagi, saya tidak pandang sama sekali. Lihat sebuah ku yang kasih dalam Tuhan. Dunia makin jahat, orang mulai merasa tidak dihargai. Tetapi kita sebagai orang percaya, biarlah kita mengacu pada firman Tuhan ini. Kita membawa tentram, kita memberikan jalan keluar, kita membawa orang lain mengenal Tuhan lebih dalam, dan akhirnya lewat hidup kita, orang sekitar kita boleh merasa dihargai. Haleluya. Saudara ku, jika surah yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu, surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut program ini juga saya mau berdoa, buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Surat-surat yang didoakan, secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Bapak hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan Jamah, yang sakit, Tuhan sembuhkan dan lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan dan jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Jamah, sehingga setiap mereka mungkin sedang bimbang dan ragu-ragu, sehingga mulai hari dan seterusnya, hidup mereka jadi terang, jadi saksi, jadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan nyata, di dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen, dan sudah berkati dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka, citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, hari ini.